Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, jaga saksena pendekar peniup bledek karya Kang J. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-14. Selamat mendengarkan. Pustaka Dongeng Nusantara. Ia mengucapkan salam lalu berlari kecil menuruni lereng. Tak lupa, kapak batu yang selama ini ia letakkan di dalam gua, kini ia selipkan kembali di pinggang. Dengan lincah, jaga saksena menuruni lereng, meloncat dari batu ke batu lain tanpa takut terpeleset. Latihan diberi pemberat batu selama satu bulan sangat membantu meningkatkan kekuatan tubuh jaga saksena. Maka ketika tanpa pemberat batu, tubuh terasa ringan. Lama menempuh perjalanan, sampailah jaga saksena di hutan yang tanahnya mulai datar. Jaga melirik ke arah matahari yang telah bergeser dari puncak tertingginya. Ternyata gua tempat tinggal kami tinggi sekali. Ini sudah waktu duhur, tapi aku baru sampai di hutan ini. Ini adalah hutan yang masih panjang. Jaga tahu sebab bisa melihatnya beberapa waktu yang lalu dari atas sana. Masih memiliki wudhu, jaga saksena langsung mendirikan sembah yang sholat duhur di atas tanah bersemek dedaunan kering yang jatuh ke bumi. Assalamualaikum warahmatulloh, grur, saat jaga saksena uluk salam kedua. Di sisi kirinya sejarak dua tombak, telah berdiri harimau loreng dengan kaki depan sedikit maju dan tubuh sedikit mundur, siap menerkam. Grur, mau memangsaku, jaga saksena menyeringai. Goar, harimau meloncat melakukan terkaman dengan mulut terbuka lebar. Saat yang sama, jaga berguling ke samping sebelum bangkit berlari sembari berteriak, tangkap aku jika kau bisa. Hahaha, kejar-kejaran pun terjadi, tetapi jelas jaga saksena hendak bersenang-senang sebab tak henti-hentinya ia tertawa. Apalagi hutan tidak terlalu banyak ditumbuhi tumbuhan yang merambat, jaga bisa lari dengan tanpa khawatir terbelit kaki. Ketika harimau tertinggal, anak lelaki itu memelankan laju larinya agar sang harimau kembali bersemangat mengejar. Hingga, sekitar satu jam melakukan pengejaran, harimau tampak tidak lagi berminat melanjutkan. Hewan buas itu menghentikan larinya lalu duduk dengan mulut terbuka. Ya, harimau juga hewan yang merasa lelah, apalagi perutnya tengah lapar. Tahu tak lagi dikejar, jaga berhenti membalik badan. Hahaha, tidak sia-sia aku latihan siang malam, gumam jaga saksena senang lalu kembali berteriak, Woi harimau, apa kau bosan menemaniku? Jelas saja tak ada jawaban kecuali gemalirih suara jaga yang dipantulkan oleh pepohonan. Baiklah, aku pergi, jaga saksena membalik badan untuk kembali berlari. Untung saja hutan ini tidak ada orang, jika ada orang, mungkin jaga saksena akan disangka medi hantu penumbu hutan. Matahari hampir tenggelam ketika jaga saksena keluar dari hutan. Memelankan laju larinya hingga kini tinggal berjalan, jaga saksena melihat ke arah langit di sebelah barat sambil garuk-garuk kepala. Ternyata pasar yang dimaksud guru jauh sekali, bahkan aku terus berlari dan hanya istirahat kalah waktu sembahyang. Tetapi ini, sudah hampir maghrib aku baru keluar dari hutan. Aku tak bisa bayangkan kecepatan guru atau jangan-jangan guru benar-benar terbang. Tapi mana ada manusia terbang, meski dulu jaga serasa dibawa terbang oleh sang guru tetapi ketika mata kepala tidak melihat sendiri, ia belumlah yakin. Jaga terus berjalan pelan, mencari tempat yang pas untuk menunggu maghrib tiba. Usai menjalankan ritual menyembah sang maha pencipta di waktu maghrib, jaga memakan seiris daging di bumbui madu. Untung saja guru memberikan bekal daging kering. Hehehe, jaga terkekeh dalam hati, menertawakan kebodohan dirinya sendiri yang sempat tidak mau membawa bekal. Malam menyelimuti maya pada, desa Kumalungkung terlihat sangat sepi. Tak ada seorang pun yang tampak di luar rumah, pos ronda yang didirikan di dekat gerbang desa juga kosong melompong. Meninggalkan kentongan bambu bergantung kesepian dalam kesendirian. Ini bermula dari terjadinya pembunuhan seorang maling oleh masyarakat desa beberapa hari yang lalu di dekat pos ronda. Maling tersebut sebenarnya tertangkap di tengah desa tetapi diseret dan dipukuli hingga keluar desa, mayatnya lalu dikebumikan begitu saja di sana. Sejak hari itu, tiap malam terdengar suara orang merintih lagi minta tolong, padahal kembang tujuh rupa telah ditaburkan di sepanjang perbatasan desa. Kemenyan juga telah dibakar, bermacam sesaji juga telah dipersembahkan. Namun, suara-suara itu tetap saja terdengar, membuat para warga ketakutan apalagi yang merasa ikut mengebugi si maling. Asap sisa pembakaran sampah di sore hari menambah suasana malam semakin menakutkan. Saat itulah terlihat seorang anak lelaki berusia sepuluhan tahun memasuki gerbang desa dengan santainya. Sebuah kapak batu terselip di pinggang kirinya, sepi sekali. Assalamu alayna wa'ala ibadilahis solihin. Seru si anak lelaki yang tak lain adalah jaga saksena. Baru beberapa langkah memasuki desa, jaga disambut bangunan pos ronda di pinggir jalan yang dibangun seperti rumah panggung kecil. Ada rumah kecil tidak memiliki pintu dan dinding, eh apa itu? Meski gelap, dibantu cahaya rembulan samar-samar jaga saksena melihat potongan bambu yang menggantung. Jaga mendekat lalu meraih pemukul yang terselip di lubang bambu. Sepertinya ini bisa ditabuh, tong, 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 bagus juga nih. Tak, tong, 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 tak, tong, tak, tong, mendengar suara kentongan. Warga yang rumahnya tidak jauh dari pos ronda segera bangkit dari pembaringan. Ada kentongan Raja Pati. Bagaimana ini? Tetapi sesaat kemudian, loh kentongan apa ini? Kok berganti? Para warga pun dibuat bingung, gila, ada yang berani main-main di pos ronda. Apa dia tidak takut? Atau jangan-jangan suara kentongan terus terdengar membuat para warga makin bertanya-tanya. Apakah itu perbuatan manusia atau malah jangan-jangan perbuatan medi, hantu? Namun, tiba-tiba suara kentongan berhenti. Itu karena jaga saksena teringat pesan gurunya untuk menjaga ahlak. Suara benda yang kutabuh ini bisa mengganggu orang lain. Maaf guru murid lupa, teriak jaga saksena. Mengembalikan pemukul ke tempatnya, jaga saksena duduk di pos ronda dengan kaki ongkang-ongkang. Berencana akan melanjutkan perjalanan esok hari, mulut anak itu mulai membaca sesuatu dengan keras. Bismillahirrahmanirrahim, ya, jaga saksena mengulang kembali hapalan-hapalannya. Dalam satu hari, jaga diwajibkan oleh sang guru untuk mengulang hapalan selama tiga jam. Hari ini, sebab berlari jaga baru memiliki kesempatan. Tenangnya suasana malam hanya diselingi oleh suara jangkrik, membuat suara jaga saksena terdengar cukup jauh. Di rumah terdekat dari pos ronda, di mana tinggal keluarga kecil, sepasang suami istri, putra dan putrinya, mereka tengah berkumpul di satu kamar, hendak tidur bersama tetapi dikagetkan oleh suara kentongan. Dan sekarang, sayup-sayup mereka mendengar suara orang. Rama, apakah suara medi telah berubah karena tadi sore diberi sesajen daging bakar ayam putih utuh? Tanya si anak lelaki pada Ramandanya, mungkin usianya 4 atau 15 tahun. Setiap malam mendengar suara-suara aneh membuat remaja itu mulai sedikit terbiasa. Padahal ketika awal-awal, ia begitu sangat takut sehingga bukan hanya harus tidur bersama kedua orang tua serta adiknya tetapi juga kaku sulit bicara. Ia, coba dengarkan secara seksama, itu sepertinya bukan suara medi, tapi suara anak lelaki membaca mantra. Timpal anak perempuan, Rama tidak tahu tentang sesajen, sejujurnya Rama tidak begitu yakin sesajen itu berguna. Bukankah tubuh maling itu sudah hancur setelah mati digebuki dan dipendam di dalam tanah oleh orang banyak? Apa gunanya diberi sesajen makanan enak? Suamiku Tukeja, jika kau tidak yakin mengapa ikut ritual memberikan sesajen tadi sore? Sergah si istri yang berada di samping Tukeja persis. Dukun desa bersama sesepuh desa yang mengajakku, tidak enak jika aku tidak ikut. Si istri memanyunkan bibir sedikit tebalnya membuat si suami mengerutu dalam hati, gegara medi berdebah itu aku jadi harus menahan gejolak rasa. Sejak dua anaknya ikut tidur satu kamar, Tukeja harus menahan hasrat kelelakiannya. Jika tak ada dua anaknya, bisa dipastikan Tukeja sudah menghajar bibir si istri yang menurutnya menyerang begitu seksi. Semakin malam, suara jaga saksena semakin jelas terdengar. Jaga memang diperintahkan untuk mengencangkan suara kala merawat hapalan. Karena dengan suara keras, bukan hanya hapalan yang terpelihara tetapi juga akan melatih tiga anggota tubuh sekaligus. Mulut, agar tidak kaku. Telinga, agar mendengar sehingga hapalan makin kuat. Dan hati agar tidak bosan sekaligus melepas beban. Sepertinya benar apa katamu, wengi, Tukeja menghadapkan wajahnya pada si anak perempuan. Itu suara seorang anak lelaki, bukan medi, lanjutnya. Bisa jadi, kilurah yang mendatangkan dukun kecil. Dan dia sedang meruat desa, sambar istri Tukeja menduga-duga. Oh, pantas tadi sore kilurah tidak datang di ritual pemberian sesajen. Berkata demikian, otak Tukeja menemukan jalan keluar agar dua anaknya menjadi pemberani dan tidak lagi menjadi penghalang kala malam hari. Awan, wengi, kalian berdua harus mencontoh keberanian dukun kecil itu. Jadilah anak-anak yang pemberani, membanggakan dua orang tua. Rama juga takut, bukankah kata Rama buah takkan jatuh jauh dari pohonnya. Debat wengi si anak perempuan yang baru berusia sebelas atau dua belasan tahun. Sepertinya kau lebih dekat dari pohon perempuan, suka madoni, mendebat, dengus Tukeja. Makanya, beri bukti pada mereka bahwa kau seorang pemberani, suamiku. Siapa takut, Tukeja berdiri mengencangkan celana kolornya lalu mengambil obor di sudut ruangan. Rama, kau mau kemana? Tanya Awan. Awan artinya siang. Tukeja memberikan nama Awan karena putranya tersebut lahir siang hari kala terik-teriknya. Sementara si adik sebaliknya lahir kala malam pekat. Makanya diberi nama wengi yang artinya malam hari. Begitulah, rakyat biasa tidak mau pusing untuk sekedar memberi nama pada anak-anak mereka. Aku ingin buktikan bahwa Rama kalian ini seorang pemberani. Dan kalian berdua juga harus menjadi anak yang pemberani. Apalagi kau, Awan, seribuan hari lagi kau sudah waktunya beristri. Jika begitu, aku ikut Rama, nah, keberanian tidak akan muncul begitu saja tanpa dilatih. Mari ikut, dan kau wengi temani Byungmu. Tukeja keluar bersama putranya sembari membawa obor di tangan kiri. Sementara tangan kanan membawa sabit panjang. Ketika Awan bertanya kenapa membawa sabit, Tukeja menjawab singkat untuk berjaga-jaga saja. Mendengar jawaban itu, Awan pun mengambil sebatang kayu sebesar lengan dari tempat penjemuran kayu bakar untuk ia jadikan pemuku jika sewaktu-waktu diperlukan. Tak diduga, di jalan, mereka berdua bertemu dengan beberapa orang. Ternyata, orang-orang ini juga tengah berjalan menuju pos ronda untuk memastikan siapa sebenarnya yang membaca mantra malam-malam. Mereka pula handak bertanya mantra apa yang dibaca, sehingga Medhi yang biasanya sudah memperdengarkan suara, malam ini belum terdengar sama sekali. Lihat, Tukeja berseru pada Awan dan juga beberapa warga yang berjalan bersamanya. Seorang anak lelaki, pasti itu dukun mumpuni nan sakti yang didatangkan oleh Kilurah. Lanjut, Tukeja dengan suara penuh keyakinan. Kita akan segera tahu kebenarannya. Sahut lelaki berkumis tipis yang memegang obor di tangan kiri dan tangan kanan menggenggam pentungan bambu kuning. Bambu kuning dipercaya mampu melumpuhkan Medhi, sehingga beberapa jawara desa mempersiapkan senjata ini untuk berjaga-jaga. Jaga saksena menghentikan hapalannya ketika melihat sekelompok orang mendatangi dengan membawa obor serta senjata. Ada apa dengan orang-orang itu? Apakah mereka terganggu dengan suaraku? Jaga saksena berdiri, bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kisanak kecil, sapa lelaki berkumis tipis kala telah berada di depan pos ronda. Apakah kau dukun sakti yang didatangkan oleh Kilurah? Dukun sakti, ya, bukankah kau yang membaca mantra sedari tadi dengan suara keras? Jaga saksena terdiam. Hapalan pelajaran, zikir, hisip dan bacaan Al-Quran yang ia lantunkan dikatai sebagai mantra membuat dirinya sedikit tersinggung. Akan tetapi Jaga segera teringat pada pesan gurunya untuk menjaga ahlak. Maaf paman semua, itu bukan mantra. Tapi bagaimana bisa kau tidak diganggu oleh Medhi maling itu? Sergah tukeja, belum pula Jaga saksena menjawab karena tidak tahu harus menjawab apa. Seorang lelaki lain menyanggah bisa jadi karena ritual sesajen tadi sore yang menggunakan ayam khusus. Mana bisa, harusnya Medhi itu malah muncul lagi karena ketagihan makan daging ayam enak. Debat lelaki keempat, sudah, sudah, kalian ini malah berdebat gak jelas. Bentak lelaki berkumis tipis membuat semua terdiam. Kita buktikan saja, kisana kecil, harap kau berdiam dirilah bersama kami di sini. Lanjutnya, kakang mau damar, kau ini, kalau Medhi itu benar-benar datang, ah tolong. Suara salah satu warga itu terputus oleh suara keluhan disertai minta tolong yang memilukan. Sontak, tanpa disadari, orang-orang yang tak kurang dari sepuluh lelaki itu merapatkan posisi berdiri mereka masing-masing. Ada yang minta tolong, jaga Saksena hendak berlalu mencari sumber suara. Tetapi segera dicegah oleh lelaki berkumis tipis, mau damar. Kisana kecil, tunggu, ada apa? Paman, bukankah kita harus menolong seseorang yang meminta pertolongan? Itu, dengan cepat mau damar menerangkan bahwa itu adalah suara hantu maling yang barusan dikatakan oleh Tukeja. Itu suara Medhi, tanya jaga Saksena, iya, hoi kau Medhi jelek. Tunjukkan dirimu, aku jaga Saksena tidak takut. Awan segera memeluk membenamkan wajah pada punggung ramandanya Tukeja dengan kaki gemetaran. Sementara yang lain semakin merapat ke mau damar, sebab hanya dialah yang terlihat masih berani. Mauo damar adalah jawara desa kumalungkung, dalam adu gelut tahunan, tiga tahun ini dia selalu juara satu. Meski begitu, jantung mauo damar berdegup kencang, demikian juga pegangan tangan kanan pada pentungan bambu kuning. Kiki sanak kecil, kau jangan main-main, suara mauo damar setengah berbisik. Kalian tidak boleh takut pada Medhi, sahut jaga Saksena. Dan jika itu Medhi sungguhan biar aku yang hadapi. Jaga Saksena melompat ke tengah jalan agar sedikit lebih leluasa untuk memutar pandangan ke segala arah. Keluar kau, aku jaga Saksena tidak takut padamu. Erg, tulong, tulong, suara itu makin jelas terdengar dari arah luar desa. Lihat, Mem Medhi, salah satu warga menunjuk ke arah gerbang desa di mana tampak sesosok manusia bergerak lambat berjalan ke arah mereka. Jalan sosok itu terseok-seok, bahkan salah satu kakinya diseret. Sementara kepalanya tengleng jatuh ke kanan. Kiki sanak kecil, kakau yakin mampu menghadapinya. Mauo damar bertanya sembari bergetar kaki, dan itu sudah yang terbaik. Sebab lelaki di belakang Mauo malah ada yang telah pingsan, tergeletak begitu saja tanpa ada yang menolong, sebab yang lain juga tengah terpusatkan perhatiannya dalam rasa takut. Sama halnya Tukeja, meski rencana awal ia ingin menunjukkan keberanian pada awan putranya, nyatanya ketakutan yang meraja membuat tubuh Tukeja tidak bisa bergerak sama sekali. Sedangkan jantung berdebar begitu hebat, rasanya ia ingin pingsan saja. Serahkan padaku, Paman. Tanpa rasa takut sedikit pun, jaga Saksena menunggu sosok terseok-seok itu agar semakin mendekat. Waktu bagi warga yang ketakutan seakan berhenti. Lama. Sangat lama sosok itu berjalan mendekat. Mereka ingin berlari tetapi seluruh tubuh kaku tak bisa bergerak. Hanya Mowodamar yang masih bisa melihat suasana meski kaki bergetar. Namun, ketika melihat keberanian jaga Saksena, Mowodamar berusaha menekan rasa takutnya. Kaki Mowodamar mulai bisa ia kendalikan. Saat itulah, di bawah terangnya obor, sosok medi peminta tolong terlihat jelas. Dua bola matanya bergantungan keluar dari rongga. Wajahnya hancur penuh darah, demikian juga mulutnya. Dua tangan sosok itu menggantung patah. Pakaian yang ia kenakan sobek di mana-mana mengeluarkan bau anjir busuk darah. Satu kakinya yakni kaki kanan terbalik ke belakang hingga ia seret sedemikian rupa. Melihat penampilan si Medhi, jaga Saksena cukup kaget. Baginya sosok di hadapannya sekarang adalah penampakan Medhi paling seram selama ini. Berhenti, jaga Saksena menghentikan jalan si Medhi karena sudah berada satu tombak di hadapannya. Medhi itu berhenti, entah karena memahami ucapan jaga Saksena ataukah si Medhi memang ingin berhadapan dengannya. Ku peringatkan kau baik-baik, jangan pernah lagi mengganggu warga desa ini atau aku terpaksa menghajarmu. Jaga Saksena berkata seraya meperbaiki posisi kakinya, memasang kuda-kuda tinggi, siap menyerang. Diperingatkan sedemikian rupa, si Medhi malah kembali berjalan. Sret, sret, tulong-tulong, maafkan jika aku kasar padamu. Wood, jaga Saksena melaju ke depan lalu meloncat bagai terbang untuk menyerangkan serangan lutut pada dada si Medhi. Bug, Wes, sosok Medhi itu terhantam telak di bagian dada. Daya dorong hantaman lutut jaga Saksena mampu membuat si Medhi terpental beberapa tombak. Namun anehnya, Medhi itu tidak terjatuh sama sekali. Mendapati lawan kembali maju, jaga Saksena semakin bersemangat. Sek, sek, cepat jaga Saksena melaju ke depan, menyongsong langkah Medhi kepala tengleng yang berjalan lambat. Bug, 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 perut, dada, hingga kepala Medhi menjadi sasaran empuk tinju serta tendangan jaga. Namun kali ini, jangankan terpental, bergeser pun tidak. Wood, tiba-tiba tangan Medhi kepala tengleng membabat setengah putaran ke depan. Bukan hal yang sulit bagi jaga menghindarinya, cukup membuat jaga kaget. Kuat sekali, aku harus berhati-hati, jaga Saksena bersalto ke belakang mengambil jarak. Sauto yang sempurna dilakukan oleh seorang anak yang sangat pemberani membuat jawara desa kumalungkung Mowo Damar makin terkagum-kagum. Mowo Damar makin yakin jika anak kecil yang sekarang telah mencabut pusaka kapaknya itu adalah dukun sakti pemburu Medhi. Hiya, kembali jaga Saksena menerjang, kali ini dengan kapak batu. Krak, 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 kalah gesit, hantaman kapak batu bertubi-tubi menghajar Medhi kepala tengleng. Akan tetapi, semakin banyak terhantam kapak, Medhi kepala tengleng semakin beringas menyerang balik. Pertarungan pun makin sengit, jaga mengarahkan pertarungan menjauh ke luar desa. Saat itulah Mowo Damar benar-benar bisa mengambil kendali diri sepenuhnya. Ia menyambar pemukul Kentong lalu dengan keras memukulkannya, cukup lama Mowo Damar memukuli Kentong hingga hampir pecah. Akan tetapi tak kunjung ada warga yang datang. Akhirnya, bukan hanya menghajar Kentongan, Mowo Damar pun berteriak-teriak. Bersamaan dengan itu Tukeja dan yang lain pun tersadar sepenuhnya. Mereka segera menggotong salah satu warga yang pingsan untuk dibaringkan di pos ronda. Usaha Mowo Damar tak sia-sia, warga yang semula takut, akhirnya keluar rumah dan bergerombol datang ke pos ronda. Ada apa? Mowo, tanya dukun desa yang datang bersama warga lain. Di tangan mereka ada obor dan senjata pentungan juga sabit maupun parang. Di sana, Ki Dukun Sabtajati, seorang dukun kecil sakti tengah bertarung melawan medi mayat hidup. Ah, kau jangan bercanda. Mana aku becanda dengan seorang tua sepertimu, Ki Sabtajati. Suara Mowo Damar meninggi. Kita lihat ayo, silahkan Ki, kesana. Aku di sini saja. Bajul butuh pertolongan. Mowo Damar menggunakan salah satu warga yang pingsan sebagai alasan untuk tidak mendekati pertarungan. Masih ada kengerian di hatinya pada sosok medi menyeramkan itu. Heleh, kau pasti takutkan. Cibir Ki Sabtajati sang dukun desa. Sedikit, Ki, jawab Mowo Damar mulai menekan celah antara jempol kaki dan jari kaki si bajul yang pingsan. Mari kita lihat, ajak Ki Sabtajati pada para warga di belakangnya lalu melangkah dengan gagah berani ke arah barat. Sesuai pepatah kuno, bersama kita berani, bersendiri kita terkebiri. Begitulah, di bawah pimpinan dukun desa, para warga dengan langkah mantap terus berjalan menuju luar desa di mana terdengar seruan-seruan pertarungan. Benar saja, sampai di tempat terbuka yang tak jauh di barat laut gerbang desa, mereka melihat dua sosok makhluk tengah baku hantam dengan sengitnya. Kita mendekat, perintah Ki Sabtajati ingin lebih jelas melihat siapa gerangan yang bertarung. Namun, ketika jarak hanya tinggal sepuluh tombak, iitu, MMM Medi, baik Ki Sabtajati maupun warga yang mengikutinya tergagap gemetaran kalah melihat perwujudan sosok yang bertarung begitu sangat mengerikan. Itu karena saat ini tubuh Medi kepala tengleng telah tercabik-cabik oleh kapak jaga saksena. Pakaian lusuh juga dagingnya bertanggalan, bahkan kepala si Medi juga sudah terbacok kapak sehingga menganga. Akan tetapi Medi itu terus menyerang, tidak ada tanda-tanda akan segera tumbang. Jika begini terus, aku akan kehabisan tenaga, seru jaga saksena dalam hati lalu melontarkan tubuh ke barat, menjauhi para warga yang baru saja datang. Namun, Gre bukan mengejar jaga, sosok mayat hidup itu malah berjalan terseok-seok ke arah para warga. Ki Sabtajati, cecepat lakukan sesuatu, cecepat Ki. Bukankah kau dukunnya, para warga di belakang Ki Sabtajati mendesak lelaki tua itu untuk melakukan sesuatu sebab Medi mayat hidup itu semakin dekat. Didesak sedemikian rupa, Sabtajati terpaksa maju, mengayunkan obor bermaksud hendak menumpahkan minyak kelapa di dalamnya agar Medi kepala tengleng terbakar. Wut, tidak tinggal diam, mayat hidup itu menghantamkan tangan kanannya, sumbu obor berapi ambiar muncrat ke segala arah. Panik sebab serangannya tak berhasil, Ki Sabtajati cabut keris di pinggang. Mulut komat kamit membaca mantra dengan cepat sembari melangkah mundur. Lalu, biuh, disemburlah bilah keris oleh Sabtajati. Kemudian, hia, jelep, bub, Ki Sabtajati berhasil menikamkan keris ke perut mayat hidup akan tetapi perutnya juga terhajar telak oleh pukulan tangan Medi tersebut. Tubuh Ki Sabtajati terlontar ke belakang menghempas para warga yang tengah gemetaran sehingga mereka roboh. Celakanya sang mayat hidup masih tetap bergerak melangkah maju. Keris yang menancap di perut tak membuat Medi kepala tengleng itu tumbang. Dengan perut sakit, Ki Sabtajati ingin mengatakan pada para warga agar kabur tetapi perutnya terasa diremas-remas dari dalam sehingga suara yang keluar malah mirip lenguhan sapi kesakitan. Mayat hidup makin dekat, Ki Sabtajati hanya bisa melotot. Sama halnya para warga. Ketakutan telah membuat mereka tidak bisa berteriak maupun bergerak. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita Jaga Saksena Pendekar Peniup Bledek, karya Kang Jei. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Jumpa.